Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar dan Bermain RZA Kids Play. Di video kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenal jenis dan fungsi alat berat roller. Roller atau compactor adalah salah satu alat berat yang digunakan untuk memadatkan permukaan jalan atau area kerja konstruksi, sehingga memiliki tingkat kepadatan yang diinginkan. Alat berat ini pertama kali diperkenalkan pada abad ke-19. Seiring dengan perkembangan teknologi, compactor semakin beragam jenisnya dan banyak diminapi sebagai alat bantu pada pekerjaan konstruksi. Nah, kira-kira apa saja jenis compactor dan bagaimana cara kerjanya? Mari simak video ini sampai selesai. Mass Grid Roller Compactor ini memiliki fungsi untuk pemadatan tanah yang memiliki struktur atau bentuk yang kasar. Misalkan tanah yang bercampur dengan bebatuan besar maupun bebatuan kecil yang memerlukan pemerataan. Bentuk dari rodanya memang didesain menyerupai anyaman seperti fungsinya. Dengan menggunakan compactor ini sangat baik dalam menyelesaikan pekerjaan pemadatan tanah. Segment Rollers Segment Rollers adalah jenis compactor yang memiliki fungsi untuk memadatkan tanah yang memiliki kandungan tanah liat dan tanah basah. Compactor jenis ini memiliki roda berbentuk seperti lempengan yang terbuat dari baja. Cara kerja compactor ini dengan memberikan tekanan cukup besar dan dapat masuk ke dalam tanah. Sehingga terjadi pemampatan dari bagian bawah secara langsung. Tandem Roller Jenis compactor ini banyak digunakan untuk memadatkan tanah atau lapisan aspal pada saat penyelesaian tahap akhir pada pekerjaan perbaikan jalan. Dengan dua rodanya terbuat dari besi pada bagian depan dan bagian belakang. Bentuk permukaan roda dari tandem rollers ini halus pada roda bagian depan maupun roda bagian belakang. PENEMATIC TIRED ROLLER Pada umumnya compactor ini berguna untuk pemadatan bahan jenis granular. Jumlah rodanya ada sembilan sampai dengan sembilan belas tergantung dari kebutuhan. Rodanya terdiri dari roda-roda karet yang dipompa dengan susunan roda yang selang-seling. Sehingga saat ada yang tidak digilas roda bagian depan dapat digilas oleh roda bagian belakang. TRI WHEELS ROLLER Compactor ini berguna untuk memadatkan tanah dengan butiran yang kasar. Jenis compactor ini sudah lama ada dan sampai sekarang masih digunakan untuk melakukan pekerjaan pemadatan tanah. Alat ini memiliki berat mencapai 12 ton. Vibration rollers Sesuai dengan namanya, vibration jenis compactor yang satu ini memiliki getaran dalam kinerjanya. Jadi, vibration rollers ini memberikan getaran yang dihasilkan dari mesin kepada tanah dengan menggunakan gaya vertikal. Getaran yang dihasilkan membuat permukaan tanah yang awalnya kurang padat menjadi lebih padat. Ship foot type roller Ukuran compactor ini cukup besar dengan roda depan yang panjang dan memiliki gerigi. Bagian utama roller berupa drum yang sekelilingnya diberi kaki-kaki yang mampu menekan permukaan sehingga menjadi lebih padat. Nah, itu dia teman-teman. Beberapa jenis dan fungsi alat berat roller. Bagaimana? Sudah tahu ya jenis dan fungsi roller atau compactor? Nah, kalau sudah tahu jangan lupa tekan tombol like-nya ya teman-teman. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like dan subscribe untuk menonton video-video menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.